Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Yulia Trisnadewi. Kali ini kakak akan membacakan sebuah buku dengan judul Enggang Yang Istimewa. Buku ini ditulis oleh Pranika Dian Dini, ilustrator Matahari Indonesia, penerbit The Asia Foundation Let's Read. Yuk kita mulai. Kule dan Inai hendak mencari siput dan daun pakis ke hutan. Inai, aku saja yang membawa anjat. Kata Kule kepada ibunya. Inai mengangguk sambil menggendong adik dengan bening. Seperti biasa, Inai bersenandung untuk meninabobokkan adik. Kule ikut bersenandung walau dia belum memahami maksud lagu itu. Wahai Enggang, burung istimewa, besar jasamu. Bagi kami semua, rumahmu di atas pohon tinggi. Terima kasih sudah datang ke sini. Ada gambar Enggang di mana-mana. Namun, Kule belum pernah melihat burung yang asli. Kule berharap kali ini bisa melihat Enggang di hutan. Wah, banyak tanaman baru tumbuh di sini. Daunnya berbeda dari pohon ulin ini. Berarti tanaman kecil ini bukan anak pohon ulin. Siapa yang menenangnya, ya? Tiba-tiba... Nah, itu bunyi Enggang. Kata Inai. Wah, Enggang. Kule segera mencari sumber suara itu. Asalnya dari atas sana. Dari tanaman yang tinggi. Aduh! Ada biji buah jatuh ke kepala Kule. Kule mendongak. Dia melihat ekor burung menyembul di antara daun. Semoga itu Enggang. Karena penasaran, Kule memanjat pohon di dekatnya. Bagai macan dahan, Kule berpindah dari dahan ke dahan dengan lincah. Nama Kule memang berarti macan dahan. Setelah memanjat cukup tinggi, Kule dapat melihat burung itu. Betul, itu Enggang. Bukan hanya satu Enggang. Ada paru-paru kecil muncul dari lubang. Induk Enggang sedang memberi makan anak-anaknya. Kule ingin mengamati Enggang lebih dekat. Dengan hati-hati, Dia memanjat makin tinggi. Namun, Enggang itu terkejut. Lalu terbang. Cepat-cepat, Cepat-cepat Kule turun dari pohon Dan mengajar Enggang. Namun, Burung itu sudah melesat jauh. Dengan bersemangat, Kule berseru. Inai, Aku melihat Enggang. Inai tersenyum. Syukurlah, Masih ada Enggang di hutan ini. Kule lalu membantu Inai mengambil siput di pinggir sungai. Tak henti-hentinya, Kule bercerita tentang Enggang tadi. Anjat Kule sudah penuh dengan pakis dan siput. Inai mengajak Kule pulang. Walau sebenarnya, Kule masih ingin mencari Enggang. Eh, Itu ada tanaman baru lagi. Pasti ini berasal dari biji buah yang dimakan Enggang. Wah, Enggang telah membantu menyebarkan biji tanaman. Dalam perjalanan pulang, Kule dan Inai kembali bersenandung. Kule sekarang paham arti lagu itu. Enggang memang berjasa. Itulah sebabnya, Orang-orang Kalimantan memasang gambar Enggang di mana-mana. Rupanya Enggang memang istimewa. Kule akan menjaga hutan agar Enggang betah tinggal di sana. Wahai Enggang, Nina Bobo itu bukan lagi lagu biasa. Mengenal lebih dekat. Ada berbagai jenis Enggang di berbagai wilayah di dunia. Cerita Enggang yang istimewa ini terinspirasi dari cerita rakyat Kalimantan. Tentang persahabatan manusia dan burung Enggang badak yang bernama latin Bucerus Rinoceros. Kisah itu menceritakan peran Enggang yang secara tidak langsung menjaga kelestarian hutan. Saat ini tempat tinggal Enggang makin terbatas karena deforestasi atau penebangan hutan. Bagi masyarakat Kalimantan, Enggang dianggap berjasa. Karena itu kita dapat menjumpai gambar Enggang di mana-mana. Termasuk dalam lambang Provinsi Kalimantan Utara. Selesai. Nah adik-adik, sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.